Intro Memori kasasinya Reski itu memang saya tegaskan bahwa tidak ada korelasinya Memori kasasinya Reski dengan gugatan pengakuan anak Jadi dia membawa-bawa saya segala macam katanya saya Dibilang menipu dia masalah rumah Itu suatu hal yang berbeda Artinya gini Reski itu laki-laki dewasa Yang tidak di bawah tekanan melakukan sesuatu Dan pada zaman saya sebelum kenal Reski Itu saya gak usah Reski deh gitu Banyak sekali orang yang mau kerjasama dengan saya Justru setelah kenal Reski itulah saya banyak masalah gitu loh Itu boleh ditanyakan di konfirmasi kepada teman-teman dekat maupun kolega saya lah Bukan rahasia umum lagi gitu Kita tidak lari ke arah situ sih cuman maksudnya gini Kalau mau lari ke arah situ kan berarti ini case yang berbeda dipisahkan Disini saya tetap adalah seperti gugatan awal kita Tentang pengakuan anak dan tuntutan Tapi kalau Reski berbicara hal lain ya silahkan Kita bicara hal lain tapi tidak dalam di area ini Itu tidak ada korelasinya Jangan mengaburkan fakta Jangan membuat alibi-alibi lain yang tidak sesuai gitu loh Jadi saya berharap sekali pada majelis hakim ya makamah agung gitu kan Dapat menilai Dapat menelaah meneliti kasus ini lebih dalam lagi gitu kan Disini kan saya menuntut pengakuan anak dari awal muncul gitu Dan saya yakin majelis dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya Memberikan apa ya perhatian pada kasus anak-anak di luar nikah ini Bahwa mereka berhakwa dapat hak yang sama Mereka tidak bisa memilih gitu kan Mau dilahirkan dalam keadaan seperti apa gitu Dan mereka tidak berhak menanggung kesalahan kedua orang tuanya Dan kalau misalnya saya ada masalah pidana misalnya dengan Reski Pasti saya sudah dilaporkan gitu kan Ada semua, ada semua Jadi kita kerjasama, kerjasama dalam suatu Kerjasama dalam suatu perusahaan gitu kan Masing-masing meluarkan kejaminan Jadi dimana nipunya Jangan membuat kabur permasalahan deh Semua kan ada datanya Dan bank yang saya kerjasama bank besar loh Saya masuk bank itu lewat tantenya Reski Dan Reski yang menawarkan perusahaan saya untuk memberikan Mendapatkan pinjaman dari di tempat tantenya bekerja itu Dia masuk ke dalam perusahaan saya Jadi pada masa dulu Alhamdulillah lah saya dikasih kepercayaan Punya perusahaan yang baik dan besar Jadi jangankan Reski banyak sekali Yang mau gabung gitu loh Jadi kenapa mesti Reski gitu kan Saya bergerak di advertising agency gitu loh Memang bergerak di entertain Masih in line ya sebetulnya sama bidangnya Apa dunianya Reski Oh saya selalu Iya saya selalu bilang bahwa Kok itu ada yang kirim DM ke saya ya Manusia yang baik adalah manusia yang tidak banyak bicara Atau segala macam Menurut saya antara banyak bicara atau diam atau apa Itu adalah pilihan Gitu kan Jadi Manusia yang baik ada yang tidak banyak bicara Yang ngirimnya ada fans garis kelasnya dari pihak sana lah Saya bilang sama Saya bales tuh DMnya kebetulan lagi pegang Instagram media sosial lah Jadi menurut Hewan Yang paling galak deh macan aja Melindungi anaknya kok Artinya kan dia mengakui Masa kita punya moral kalah sama hewan Seorang manusia Seorang ayah atau orang tua Tidak mengakui anaknya buat saya Miris ya keterlaluan Saya Kenal Reski gitu ya Saya Wah udah Ancur-ancuran lah maksudnya Saya tidak menyalahkan ya Artinya sudah menjadi perjalanan hidup saya Kehilangan uang berapa banyak Saya tidak pedulikan Tapi alangkah mirisnya disini Seorang ayah tidak mengakui anaknya Sedangkan saya tahu persis perlakuan Reski Terhadap anak saya waktu kecil bagaimana Jangan lupa like dan subscribe Sekali lagi ya Like dan subscribe Gratis lho Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax